Untuk menghilangkan bekas jerawat, somehow aku tuh lebih ngerasa si lighting ini lebih ngefek Berarti ini before afternya, selama kurang lebih 2 minggu pemakaian Itu bekas jerawat aku udah berkurang lebih banget menurut aku dari si Wardah Lighting ini Oh gue udah pake serum, oh yaudah udah selesai sampe disitu Padahal ada 2 step lagi yang gak boleh kalian skip Kalian tau gak sih ini? Setiap kali aku scroll tiktok, itu pasti lewat tuh FVP aku Tau gak sih sound yang kasih tau gue, skincare yang lo bucin banget Nah semua orang tuh kayak nunjukin dia Bahkan udah abis kayak 5 botol lebih gitu loh Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya Kita akan bahas urutan pakai Wardah Lighting Series Kalau kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe Dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku Karena kalian gak mau kalian ketinggalan update terbaru tentang skincare dan juga makeup So don't forget to like and subscribe Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Kalau kalian sudah pakai Wardah Lighting, kalian bisa langsung ke menit ini Biar kalian tau urutan pakainya Tapi kalau misalnya kalian yang masih bertanya-tanya Apa sih Wardah Lighting ini? Aku bakal jelasin sedikit Jadi Wardah Lighting Series ini adalah skincare dari Wardah Khusus untuk mencerahkan kulit Bahan aktifnya apa? Bahan aktifnya itu adalah Advanced Niacinamide Nah, menurut aku ini benar-benar menarik banget ya si Advanced Niacinamide ini Karena berbeda dengan niacinamide lain yang ada di pasaran Sesuai dengan namanya Advanced, jadi dia tuh bekerja lebih advanced di kulit kita Apa sih bedanya dengan niacinamide lain yang ada di pasaran? Jadi Advanced Niacinamide yang dipakai di Lighting Series ini Dia udah mengandung kemurnian yang tertinggi Sehingga dalam proses mencerahkan, dia itu bekerjanya lebih baik Kedua, gak cuma mencerahkan, tapi dia juga bisa memproteksi kulit kita dari blue light Blue light itu adalah kasarnya nih ya Kasarnya itu sinar dari gadget kamu yang ngebuat kulit kamu kusam Jadi kalau misalnya kalian udah pake skincare banyak gitu ya Tapi kok kulit gue masih kusam gitu Itu tuh karena sinar yang dipancarin dari gadget kalian Apalagi sekarang, kayak siapa sih yang gak buka HP gitu Bahkan aku sendiri aja kayak 24x7 buka HP gitu Dan ternyata sinar blue light yang dari HP itu bikin kulit kusam Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya Kenapa gak cerah-cerah? Mungkin bisa jadi karena blue light Dan advance niacinamide ini tuh udah bisa melindungi kulit kita dari blue light Tapi secara umum, apa sih fungsi dari niacinamide ini? Jadi emang fungsi utamanya dia tuh buat mencerahkan Tapi selain mencerahkan, banyak juga loh Di antaranya melembabkan, mengendalikan produksi minyak Mengecilkan pori-pori Sebagai anti-aksidan Dan kalau misalnya kalian pakenya long term nih Secara rutin, dia itu bisa sebagai anti-acne sebenernya Jadi bagus banget Aku sendiri udah merasakan perubahan itu Terutama dulu muka aku tuh banyak banget Kayak, bukan beruntusan sih Kayak apa ya Kayak banyak banget berintil-berintil yang merah-merah gitu loh Tapi sejak aku pake niacinamide Itu bener-bener udah kebantu banget Aku udah rutin banget pake niacinamide Dan bener-bener kebantu banget Mengurangi kemerahan di wajah aku Jadi apakah kamu perlu untuk menambahkan niacinamide Ke dalam skincare rutin kamu? Jawabannya wajib Oke kita langsung aja bahas si Wardah Lightening Series ini Nah kurang baik apa coba aku? Ini udah aku kasih contek kan? Kalau misalkan kalian liat Waduh kok banyak banget Emang bener banyak banget Jadi tuh dia udah lengkap dari first cleanser Sampai dengan moisturizer malemnya Bahkan dia itu udah ada blue clay mask Jadi kayak clay mask gitu Dan juga sheet masknya Jadi ini bener-bener lengkap banget guys By the way juga nih Di semua produk Mulai dari si micellar oilnya Sampai ke night cream Sampai ke face mist Ke face toner Itu semuanya mengandung advance niacinamide Jadi kalau misalkan aku sih saraninnya Kalian pake at least Tiga produk deh Karena ini udah bener-bener bagus banget Mengandung niacinamide-nya Kayak kapan lagi? Kalian pake skincare mulai dari Facial wash Sampai moisturizer Itu ada niacinamide-nya semua Aku saranin minimal tiga Jamin kalian gak bakal nyesel Karena semakin mereka dipakai bersamaan Semakin bagus juga cara kerjanya Sehingga hasilnya bakal lebih cepat untuk terlihat Kayak gitu Bagi kalian yang belum pernah nyoba Wardah Lightening sebelumnya Bisa mulai coba dari Produk-produk yang aku tandain hati Dan juga pilih produknya Sesuai dengan jenis kulit kalian ya Normal to dry itu khusus yang Kulitnya cenderung normal ke kering Sedangkan normal to oily Itu khusus yang kulitnya Normal cenderung berminyak Kalau misalkan kalian bingung Kalian yang mana Kalian pake feeling dulu aja nih Oh muka gue lebih banyak berminyaknya Atau keringnya ya gitu Nah nanti disesuaikan aja Untuk produk yang pertama Ini ada Wardah Lightening Oil Infused Micellar Water Nah ini adalah Micellar Water Favorit aku Yang ini botol ketiga Ini aku beli lagi Botol keempat Jadi bisa dilihat ya Aku udah sering banget pake Nah ini tuh Micellar Waternya enak banget Dan bener-bener juara Kalau misalkan Buat ngapus makeup yang waterperve Dia itu membuat wajah kita bersih dan lembab Tapi kayak gak Berasa berminyak gitu loh Walaupun dia ada minyaknya Aneh gak sih Nah pertanyaannya Apakah ini boleh dipake ke seluruh wajah Boleh Gak apa-apa Kalian bisa liat ya Ini udah mau abis Aku bener-bener secinta itu Sama Micellar Water ini Lanjut ke facial washnya Jadi facial washnya itu ada dua Kita bahas dulu Micellar Gentle Wash Nah jadi sesuai dengan namanya Dia itu pembersih wajah Yang bener-bener gentle di wajah Karena memang dia diformulasin khusus Untuk kulit kering Jadi formulanya gentle Non stripping Dia juga non soft formula Dan juga ada teknologi Micellnya Jadi Ngebersihin wajahnya itu Sampai ke pori-pori Nah kalian bisa liat sendiri Ini kalau misalnya nanti kalian pake Bener-bener kotoran tuh Terasa terangkat Tapi habis pake tuh Wajah bener-bener gak kerasa ketarik Karena dia yang tadi ya Formulanya Non soft formula Dan juga gentle Berikutnya ada Lightning Whip Facial Foam Kalau yang ini Direkomendasiin untuk Yang kulitnya normal Cenderung berminyak Nah ada teknologi creamy whipnya Jadi dia tuh busanya Cenderung lebih halus Lebih padat Makanya dia bisa membersihkan Sampai ke pori juga Tenang aja Dia juga sebenernya gak bikin kering Karena dia Bisa diliat Ingredientsnya Mengandung gliserin Yang merupakan humectan Jadi kelembapan kulit Nanti bakal dikunci Pake si gliserin ini Lanjut ke special treatment Disini udah ada Lightening Gentle Exfoliator Dan juga Lightening Blue Clay Mask Special treatment itu Yang bisa kalian pake 2-3 kali seminggu Ini dia Lightening Gentle Exfoliator Jadi dia tuh semacam Kayak facial scrub gitu Tapi Scrubnya sendiri tuh Gentle dan Agak kecil-kecil Menurutku Jadi enak banget Untuk memakainya di wajah Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya Yaitu untuk Exfoliasi Dia itu bisa Membersihkan pori-pori kita Mengangkat sebum Dan juga sel kulit mati Yang ada di wajah kita Jadi nanti kulit kita Bakal jadi lebih halus Dan juga cerah Karena sel kulit matinya Itu udah keangkar Kalo temen-temen Punya banyak pomedo nih Bisa banget pake Gentle Exfoliator ini Lanjut Lightening Blue Clay Mask Jadi Blue Clay Mask ini Sesuai dengan namanya Dia adalah sebuah Clay Mask Tapi warnanya biru gitu kan Jadi kandungan utamanya Ada Collin Mineral Clay Jadi fungsi utamanya Memang buat Menyerap minyak berlebih Seperti clay pada umumnya Cara pakenya Olesin di seluruh wajah Dan tunggu 15 menit Sampai kering Habis itu tinggal dibilas deh Nah Pakainya 15 menit aja ya Jangan lebih Karena ini udah sesuai Dengan rekomendasi Yang ada di packaging Kenapa? Karena semua masker Apapun itu Even sheet mask Kalo misalnya kalian tuh Pakainya malah kelamaan Atau gak sesuai anjuran Yang ada di packagingnya Itu justru Instead of melembabkan Malah bisa membuat kulit kalian kering Jadi beneran 15 menit ya guys Dan ini dipakainya tadi ya 2-3 kali seminggu Nah itu tadi Rangkaian pembersih wajah Dari Wardah Lightening Sekarang kita lanjut Ke bagian yang moisturizing Yang pertama Ini tuh udah Jadi bucinnya Semua orang Dimana-mana gitu kan Banyak banget yang udah review Bahkan sejak bertahun-tahun lalu Karena sebelumnya Ini udah ada Tapi ganti packaging Dan ganti formula Dan sejak dia ganti formula Dia lebih booming lagi Kalian tau gak sih Ini Kayak Setiap kali aku scroll tiktok Itu pasti lewat tuh FVP aku Tau gak sih Sound yang kasih tau gue Skincare yang lo bucin banget Nah semua orang tuh kayak Nunjukin dia Bahkan udah abis kayak 5 botol lebih gitu loh Nah ini dia Wardah Lightening Face Toner Ini adalah Hydrating toner Tapi mencerahkan juga Menyeimbangkan pH wajah juga Habis cuci muka Pokoknya cakep banget Wajah langsung auto glowing Teksturnya cepet meresap Lembabnya kerasa Sumpah tadi aku sampe muncret Maafin aku ya Teksturnya cair ringan gitu Gampang meresap Ini kayak Pet 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 Kayak bagus banget Enak banget Segar banget Dingin gitu Padahal aku gak naruh di kulu Kas tapi Kerasa dingin gitu Dan liat review-review orang juga Udah bagus banget ya Nih aku liatin ya Tek 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 Pokoknya wajib banget Untuk kalian punya Si face toner ini Habis pake toner Kita pake serum Dan ini dia Serum bucin terbaru Semua orang Yaitu Wardah Lightening Serum Ampule Nah aku sendiri Udah pernah buat video Review-nya Di video terpisah Kalian bisa cek Tapi aku sendiri Udah pake kurang lebih Sekitar 2 minggu Dan so far I'm loving it so much Jujur sebelumnya Aku tuh sebelum tau Wardah ada Skincare Niacinamide ini Aku tuh sebelumnya pake Something yang Niacinamide ini Aku udah pake yang 10% Jadi sebelum pake something pun Aku udah pake yang The Ordinary Habis dari The Ordinary Aku ganti jadi something Terus dari something Aku ganti jadi Wardah Lightening ini Menurutku Untuk menghilangkan bekas jerawat Somehow Aku tuh lebih ngerasa Si Lightening ini lebih ngefek Nanti aku bakal liatin nih Before afternya Selama kurang lebih 2 minggu pemakaian Itu bekas jerawat aku Udah berkurang lebih banget Menurut aku Dari si Wardah Lightening ini Jadi aku lebih suka Si Wardah Lightening ini Nah ini dia yang spesial Jadi dia tuh bahkan ada sheet masknya Tapi maaf aku udah pake Tadi pagi Dia itu adalah Lightening Essence Sheet Mask Jadi aku pake ini Biasanya kalo misalkan Aku tuh merasa butuh Sesuatu yang hasilnya instan Misalkan kayak Aku begadang nih Terus aku butuh Keliatan fresh di pagi harinya Biasanya aku pake dia pagi-pagi Atau enggak Kalo misalkan seharian Aku udah capek banglat Terus aku kayak Aduh gue butuh sesuatu yang fresh nih Gitu Biasanya aku langsung pake dia Ada moisturizernya Udah lengkap ya Ada moisturizer pagi Dan juga moisturizer malam Nah khusus untuk yang pagi sendiri Dia tuh ada 2 jenis Yaitu ada Lightening Day Gel Dan juga ada Lightening Day Cream Yang Day Gel sendiri Ini udah diformulasiin Khususus untuk kalian Yang punya kulit normal Cenderung berminyak Kenapa? Karena dengan tekstur gel Itu tuh bakal Rasanya tuh lebih enak aja Di kulit kalian Kayak gak berat Super ringan Dan juga gak bikin lengket Jadi kalo misalkan Kalian punya kulit normal Cenderung berminyak Aku rekomendasiin banget Si Lightening Day Gel ini Dan terlebihnya juga Dia tuh udah ada UVA-UVB filternya ya Tapi aku tetep rekomendasiin Habis pake ini Kalian tetep pake sunscreen Karena aku segila itu Tentang sunscreen Aku suka banget sama sunscreen Aku gak boleh skip sunscreen Seharipun Yang satunya lagi Namanya Lightening Day Cream Nah Lightening Day Cream ini Dikhususkan untuk kalian Yang punya kulit normal Cenderung kering Nah dia sendiri Yang plus-plusnya lagi Kalo yang tadi ada UVA-UVB filternya Dia ada SPF 30 PA 3 plus Kayak Kayak udah pas banget Mengunci skincare Pake moisturizer Dan udah ada SPF 30 nya lagi Tapi lagi-lagi Aku sesuka itu Sama sunscreen Jadi aku rekomendasiin Kalian juga pake sunscreen Setelah kalian pake Day Cream ini Nah untuk mereka berdua Ini mulut aku Enak banget Dipake di wajah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati